Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat sematra hobi Indonesia YouTube channel kali ini kita akan menyaksikan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi akan meresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang keramasan sahabat jalan tol ini adalah jalan tol yang menghubungkan antara bakauni Lampung dengan Palembang jadi dengan diresmikan jalan ini sahabat resmi pula jalan tol dari Lampung ke Palembang tanpa putus Nah itu dia sahabat Mari simak video selanjutnya Terima kasih jangan lupa like comment and subscribe semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua sahabat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim jalan tol Kayu Agung Palembang keramasan saya resmikan pagi hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatra dari Aceh hingga ke Bakahuni panjang dari ruas total itu adalah 111,7 km dan segmen satu segi satu ini adalah 42,5 km ada dua hal yang sangat penting dan sangat unik ke yang pertama saja yang saya sampaikan tadi dari sisi teknologi teknologi ini menggunakan teknologi yang paling mutakhir yang ada di dunia untuk teknologi perkuatan terutama membangun di tanah rawa yang pertama 22 km yang kedua adalah dia itu memiliki tiga jembatan jalan panjang tadi saya sampaikan Sungai Musi Sungai Okan dan Sungai Keramasan yang ketiga-tiganya memiliki bentang yang sangat panjang lebih dari 1 km ujung ke ujung ya bahkan di sungai Okan itu 1,7 km ujung ke ujung dengan bentang cantilever yang terpanjang di Indonesia sekarang ini jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera poros utama backbone Sumatera bagian selatan dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini jarak tempuh dari Bakahuni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh bisa mendengar biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat sekarang hanya perlu waktu tiga sampai tiga setengah jam itu dia sahabat peresmian jalan tol Kayu Agu Palembang keramasannya sahabat ya Nah sahabat jalan ini udah menyambung dari Bakahuni Lampung hingga Palembang ini adalah titik tengah di Sumatera Selatan ya sahabat kita menunggu jadinya jalan tol dari Palembang ke Pekanbaru sahabat karena sekarang dari lagi dalam proses pengerjaan nah yang terpenting disini sahabat jalan tol di daerah Priau Pekanbaru sahabat karena itu merupakan titik sambung seperti jalan tol yang diresmikan Bapak Presiden tadi karena di Pekanbaru ada simpang antara Pekanbaru sama Sumatera Barat Padang dan ke arah Medan sampai ke Aceh ya sahabat Nah itu dia kenapa jalan tol ini saya angkat sahabat mirip sekali dengan yang ada di Riau atau Pekanbaru semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita ya sahabat jadi kalau bermanfaat silakan sahabat share ke teman-teman atau bagikan ke teman-teman saya hanya berusaha menyampaikan informasi semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati 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 selamat menikmati